Review Brutal Tentang produk-produk dari Quick Glam Karena nama brandnya aja udah Quick Glam Jadi kayaknya dia tuh pengen Brandnya itu tuh jadi brand yang praktis Dan cepat gitu kan Dan salah satu produk yang aku udah bahas itu Adalah Tinted Moisturizer dengan SPF 50 Dan PA++ nya dan aku suka banget Sama Tinted Moisturizer ini karena Dia lebih-lebih seamless di kulit dan Tidak ada oksidasinya, minim banget Oksidasi, bukan oksidasi lebih kayak pengeringan gitu Aku akan kasih liat juga ke kalian ya nanti ya Ini pas awal kayak gini Dan aku pake yang Shade Nude Langsung kita mulai aja Aku mau timer-in se-quick apa Aku bisa glam up my makeup Dengan menggunakan produk-produk dari Quick Glam Disini tuh ada blush, eyeshadow, eyeshadow, powder, highlighter Tentas bra, endosbray Mari kita start the timer 1, 2, 3 Oke pertama kita pake Tinted Moisturizer-nya dulu Aku suka banget Ini so far kayaknya salah satu Tinted Moisturizer yang paling aku suka Tinted Moisturizer bisa juga dibangkan kayak Tinted Sunscreen or Skin Tint Ya, endosbray, endosbray Gila, ini flawless banget tau gak seh Sa-sa-sa-sa-sa Gak perlu di-sponge-in lagi dalam rata semua Gorgeous, flawless, flag hitam aku udah nyaris gak keliatan Tapi bener-bener lightweight banget di kulit Lanjut, kita akan set muka kita pake loose powder-nya Quick Glam juga Dan aku akan set pake sponge Jujur aku udah dulu emang gak pernah suka sama packaging loose powder yang ada jaring-jaringnya ini loh Jadi agak susah mau ambilnya tuh susah Loose powder-nya juga lightweight banget ya Seperti yang kalian bisa lihat gak terlalu mattifying dan gak nambah coverage Ini tuh cocok banget buat kalo misalnya gue lagi di-telepon sama temen gue Tiba-tiba kayak ngajak jalan Terus mereka tiba-tiba bilang udah dimana Terus gue bilang otw Padahal gue baru mulai makeup Oke, selanjutnya ada eyebrow-nya Tapi disini adalah eyebrow powder Oke, ini tuh yang paletnya namanya warm tone Kita isi not bad for eyebrow powder Warnanya nyatu banget langsung sama alis aku Oke, udah 4,5 menit Tinggal kita baur-baurin aja gitu Eyebrow done Selanjutnya ada eyeshadow-nya Disini ada beberapa shade ya Aku akan pake yang Coral Glam Dan kalo untuk quick makeup Langsung aja ambil warna yang tengah nih Yang paling gelapnya Terus kita blend di tengah Terus disini ada satu warna shimmer Langsung ambil pake jari Terus kita tap di tengah Kita pake juga di lower lash Dan kita sekarang akan masuk ke blush and highlighter paletnya Ini ada warna blush-nya itu Yang kayak bisa langsung aku combine Biar jadi contour sepertinya Tapi warnanya agak muda sih kita katanya Kalo udah quick gini Biasanya aku pake blush on-nya tuh Langsung yang full satu pipi gitu Biar keliatan fresh dan seger Udah berapa menit? Ini 4,5 Terus aku biasanya lewatin ke hidung nih blush-nya Dan kita akan langsung ambil highlighter-nya Pake brush yang sama Terakhir kita akan tutup dengan lip products-nya Kita akan pake matte lip cream-nya Dikontasinya soft banget Untuk matte lip cream ya Satu kali swipe tuh masih keliatan tekstur-tekstur bibir aku Karena quick glance gak punya mascara Aku akan tutup dengan menggunakan mascara lain ya Karena harus gak seh Pake mascara tetep harus O.T.W. guys Udah di jalan ini gue udah deket Udah mau sampe Oke dan selesai Berapa menit aku denen? Wuhh 10 menit Tadah 10 minute makeup challenge Pake quick glam Dan hasilnya emang bener-bener quick Dan bisa dibilang glam juga sih Menurut aku Terakhir kita akan cek oksidasinya Biar kalian bisa liat ya So far emang yang paling favorit aku itu adalah Produk tinted moisturizer-nya Yang itu ini dia Nah seperti yang kalian bisa liat Perubahan warnanya tuh hampir-hampir gak ada Ini udah dari 15 menitan yang lalu Ini yang sekarang warnanya tuh nyaris-nyaris gak ada perubahan gitu Cuman kayak cuman di ngeset aja ke kulit That's why I love this product Dan seperti yang kalian bisa lihat tadi Itu di blendnya gampang banget Terus kayak coverage-nya tuh juga udah kayak medium aja Pas banget sesuai dengan namanya tinted moisturizer Memang coverage-nya tuh aku berharapnya ke light to medium gitu Aku gak mau yang full terlalu full cover Kalau kayak gitu aku mendingan pake foundation langsung Dan ini dia hasilnya What do you think about quick glam? Kalau menurut aku ini Tasha Barasha approve